Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana melakukan inspeksi mendadak, sidak terhadap aktivitas tambang galiance ilegal yang tersebar luas di kecamatan Banyakan. Agenda sidak dilatar belakangi oleh banyaknya sejumlah jalan umum di Kabupaten Kediri yang mengalami kerusakan akibat adanya aktivitas galiance. Bupati Kediri Mas Tito menerangkan adanya armada pengangkut material dari galiance yang berlalu lalang dengan jumlah muatan melebihi tonase dirasa menjadi biang penyebab rusaknya terhadap akses jalan umum di Kabupaten Kediri. Oleh sebab itu membuat putra seskap Pramono Anung ini bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap maraknya galiance ilegal. Minggu depan Mas Tito berencana untuk memanggil semua pengusaha galiance yang berada di kecamatan Banyakan Kediri. Pemanggilan itu berkaitan dengan tindakan tegas yang akan dilakukan termasuk mendorong para pengusaha tambang ilegal untuk segera mengurus perizinan. Ya memang tidak bisa dipungkiri ada banyak galiance-galiance yang ilegal. Ini perlahan-lahan yang akan kita minta untuk mengurus izin. Kalau yang bersangkutan tidak mau maka kita akan tutup. Lebih lanjut, Mas Tito mengaku jika dalam waktu dekat dirinya juga akan melakukan sidak di sejumlah lokasi penambang lainnya. Termasuk di kecamatan Ngancar yang kerap kali menjadi lokasi penambang galiance. Terima kasih telah menonton!